Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang news item Hari ini kita akan membahas tentang news item Apa sih news item itu? Adalah use to report to the readers Adalah bentuk laporan kepada si pembaca Listeners or viewers atau si pendengar About events of the day which are considered newsworthy or important Yaitu tentang kejadian pada saat-saat sekarang ini Yang dianggap penting atau dianggap layak untuk diberitakan Sendirik structures, news item Terus apa aja struktur daripada news item tersebut Yang pertama adalah main events Adalah recounts of the events in summary form Yaitu menceritakan kembali kejadian tersebut dalam bentuk ringkasan Next, background events atau elaboration Ini biasanya ada di paragraf kedua dan seterusnya Yaitu tentang perluasan Khususnya tentang what happened To whom Tentang apa yang terjadi Atau tentang in what situation Bagaimana keadaan peristiwa tersebut The last, yang terakhir adalah sources atau sumber-sumber Bisa termasuk original comments by participants Atau witnesses Bisa tadi participant Atau si saksi To an authorities export on the event Atau yang ber Atau si ahli yang punya kepentingan Dalam news item ini Language features of news item Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasanya itu apa Yang pertama adalah short telegraphic information Yaitu informasi telegraph pendek Tentang apa story capture in headline Selanjutnya adalah use of action verb Menggunakan verb aksi To retell Untuk menceritakan kembali The story or events Next Use of projecting verbal processes In source Seperti Yaitu Menggunakan Proses verbal Menggunakan Seperti The policy set Kata policy seperti ini Saksi berpikir Dan lain sebagainya Using adverb Menggunakan kata Keterangan Next Focus on circumstances Yaitu Fokus pada Keadaan Next Adalah contoh Daripada news item Seperti disini ya Yang pertama adalah disini Sebagai main event Perkep pertama ya Pemekasan students wins Math contest in Romania Yaitu ada seorang siswa Dari Pemekasan yang memenangkan Kontes matematika di Romania Ini papertama Bisa dibaca Sampai terakhir Alicia Diva Mustika Students from Pemekasan Sampai terakhir Ini contoh Daripada Perkep yang pertama Next Perkep kedua Adalah Bigground Or Elaboration Atau ini Pengembangan Daripada Si Yang diceritakan tadi Si siapa tadi Si Alisa Diva Mustika Yang terakhir Adalah Sources Sumbernya Dari siapa ini Sumbernya adalah Pemekasan Regen Sekolilur Rahman Said S. Quattet Antara Oke Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S. Quattah